Bila ternyata ikhtiar kita ini menemukan ujungnya yang tidak seperti kita inginkan, ya sudah kita kembalikan kepada Allah. Pada masalah apapun yang kita hadapi, kita katakan kita punya Allah. Bukan kita bilang pada Allah saya punya masalah, tapi pada masalah saya bilang kita punya Allah. Dan itu juga ketika terjadi deadlock, saya bilang kami, kita ini punya Allah, punya Allah. InsyaAllah Allah akan berikan jalan keluar. Malam sebelum deadlock hari Selasa, saya menulis sebuah WA, yang WA itu untuk dibacakan kepada semua. WA itu, kebetulan Pak Sudirman ketemu Pak Surya Paloh hari Selasa siap, dibacakan. Dan dia bilang oke, paham, itu fair. Apa yang kita sebut sebagai ikhtiar menjemput takdir, bisa berjalan sebagai koalisi, bisa berjalan bersama-sama, tidak menemukan takdirnya, selesai. Yang tidak kita sangka, Allah kirimkan jalan keluar dalam hitungan jam. Di sini terjadi deadlock dalam hitungan jam, ada jalan baru. Jalan baru itu, itulah saya katakan, di luar rencana. Itu berjalan sendiri-sendiri itu saya bilang, hal yang ada di dalam kendali kita, maka kita kendalikan. Hal yang di luar kendali kita, maka kita doakan. Kita berserah pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal ma'ulah wa ni'mal nasir. Itulah pegangan kita. Semua yang terjadi, tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Bila kita ikhlas jalan ini semua, insyaAllah Allah selalu berikan jalan keluar. Dan itu juga yang saya rasakan beberapa waktu ini. Ketika kemudian ada keputusan, lalu kemudian ada reaksi yang bermacam-macam. Saya pada waktu itu bilang, nanti pada waktunya saya akan ceritakan yang sesungguhnya terjadi. Dan kita berserah saja. InsyaAllah hikmahnya besar.